Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'ilah As-Sakadari Dan kitab syarah hikam karangan Imam Ibn Abad Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 24 Pada hikmah nomor ke-24 ini, Imam Ibn Atta'ilah menuliskan Bagaimana mungkin kamu berpikiran bahwa Allah itu akan terhalang oleh sesuatu Padahal segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah SWT Tidak mungkin seharusnya nih ya, seharusnya seseorang tidak pernah punya pikiran Bahwa Allah SWT itu terhalang oleh sesuatu Kenapa demikian? Karena seandainya, ini seandainya Seandainya tidak ada wujud yang hakiki Maka wujud alam dunia ini pun tidak ada Maksud mungkin bahasa setelahnya beginilah Seandainya Allah tidak menciptakan makhluk Maka tidak akan mungkin ada makhluk Dan lalu makhluk yang diciptakan oleh Allah ini Bagaimana mungkin bisa menghalangi Allah SWT Seharusnya bagaimana? Karena setiap kali kita melihat makhluk Langsung kita tahu ada penciptanya siapa? Allah SWT Setiap kita melihat makhluk Langsung tahu makhluk ini bersifat hadis Bersifat rusak Kalau begitu ada yang odin siapa? Allah SWT Dan seterusnya Dan seterusnya Dengan kata lain, orang-orang yang berakal Seharusnya tahu setahu-taunya Setiap yang dia pandang menunjukkan adanya Allah Setiap yang dia dengar menunjukkan adanya Allah Yang As-Samiya maha mendengar Setiap yang dia rabat seharusnya Membawa dia kepada keyakinan adanya Allah SWT Jadi heran sekali Kalau ada orang yang tidak sampai pada kesimpulan seperti itu Saya ulangi lagi hikmahnya Tak perlukan Ayah jubuh disini pakai apa namanya Saya buat biasa Ayah jubahu syai'un walau lahu lama zuhara wujudu kulli syai'in Nah ini kalau dalam kitab Iqodul Himam Ya ini di tafsiri Dengan kata lain Tidak ada sesuatu yang bisa wujud Kalau tidak diwujudkan oleh Allah SWT Sehingga ketika kita melihat wujud yang panah Kita harus tahu Yakin adanya wujud yang bapok Tidak ada sesuatu yang bisa bertahan Kalau tidak dikuatkan oleh Allah SWT Karena sehingga setiap kali kita melihat sesuatu Bisa berjalan stabil terus Maka kita seharusnya yakin Ada yang menstabilkan Ada yang membuatnya kuat Siapa? Allah SWT Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka Watubi ilaih Warhafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton